Ada Kak Jati, Pak, yang dalam rapat, dalam raket itu ngomong pakai bahasa Sunda. Hei, percuma, hei, rakyat mengembar gembortan toleransi, lalu persatuan. Wakil rakyat nanggap. Lagi pula, di dalam sebuah rapat itu juga banyak yang memakai istilah dalam bahasa Inggris atau bahasa daerah lainnya. Tentunya tidak keseluruhan rapat itu berbahasa Sunda, saya yakin. Tapi pada saat idiom Sunda ini muncul, kenapa mesti dikritik? Kalau yang berbahasa lain tidak, oplaks ya mah. Ganti, Pak. Lagi pula kalau kritik memang tidak apa-apa lah. Tapi ini malah minta diganti katanya. Jangan-jangan ini mah by order. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat MJ Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai arteria dahlan. Kemarin arteria memberikan pernyataan atau meminta kepada jaksa agung untuk mencopot kajati yang memakai bahasa Sunda ketika dalam rapat. Kemudian dalam prosesnya, teman-teman, karena banyak kalangan masyarakat Sunda, Jawa Barat yang ini kecewa, yang marah kepada arteria dahlan. Bahkan, Gubernur Rituan Kamil, Gubernur Jawa Barat ini meminta kepada arteria dahlan minta maaf. Dan beberapa warga Jawa Barat ini yang ini marah kepada arteria dahlan. Dan akhirnya, arteria dahlan ini meminta maaf kepada masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat. Nah, permintaan maaf arteriai ternyata tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Bahkan, ada Pak Kuyupan Asli Garut ini mau melakukan demo di depan gedung DPR-MPR, meminta supaya arteria dahlan minta maaf. Kemudian, yang kedua, supaya arteria itu dipecat. Wow, ini semakin runyah masalahnya, teman-teman. Karena sekali lagi, teman-teman, kalau masalah Sarah ini sangat sensitif. Jadi, ini menjadi blunder menurut saya apa yang dilakukan oleh arteria dahlan. Kenapa harus mengatakan seperti itu? Karena ini sudah menyangkut Sarah, teman-teman. Suku, agama, ras, antar, golongan. Nah, Sunda ini adalah suku yang harusnya dihormati, dihargai. Ketika dalam rapat memakai bahasa Sunda, misalkan sedikit, itu kan sebenarnya tidak ada masalah. Seperti halnya ketika anggota DPR atau pejabat eksekutif orang Jawa memakai bahasa Jawa sedikit. Apakah harus dipecat? Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, masuk wilayah Sarah ini masuk wilayah yang sangat bahaya, sangat sensitif. Maka itu harus dihindari, seperti Pak Arteria Dahlan. Sehingga beberapa hari ini menjadi ramai, menjadi heboh terkait apa yang disampaikan oleh Pak Arteria Dahlan. Nah, kali ini, teman-teman, ada Pak Guyupan asli Garut. Ini mau datang ke gedung DPR-MPR akan melakukan aksi demo. Menuntut Arteria minta maaf dan supaya Arteria dipecat. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya dari suarajabar.id. Desa Arteria Dahlan dipecat, Pasgar Cianjur bakal keruduk gedung DPR-RI. Ketua Pak Guyupan asli Garut, Pasgar Cianjur, Agus mengatakan, warga Cianjur dari berbagai elemen akan berangkat ke Jakarta untuk mengelar aksi di gedung DPR-RI. Hal itu dilakukan jika politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan tidak meminta maaf pada orang Sunda terkait permintaannya pada Jaksa Agung untuk memacat Gajati Jabar yang berbicara dengan bahasa Sunda saat rapat. Saat ini, kata Agus, budayawan dan Orma sudah menyiapkan sejumlah bus dan belasan kendaraan untuk berangkat ke Jakarta. Kita siap berangkat ke Jakarta, kendaraan sudah siap dan masa juga sudah siap. Kalau Arteria tidak minta maaf, tegasnya Rabu 19 Januari 2022. Tidak hanya sekedar minta maaf, Agus juga menuntut agar DPP-PDIP memecat Arteria Dahlan sebagai anggota DPR-RI karena sudah menyakiti hati orang Sunda. Meminta maaf dan DPP memecatnya. Sudah itu saja tandasnya. Sebelumnya diberitakan sejumlah tokoh masyarakat Sunda, dari mulai budayawan, pengajar, akademisi, ketua Pak Kuyuban, dan dari berbagai latar belakang lainnya mengadakan pertemuan di Perpustakaan Ajib Rosedi, Jalan Garut, Kota Bandung, Rabu 19 Januari 2022. Mereka yang kemudian sepakat berhimpun sebagai koalisi masyarakat penutur bahasa Sunda itu mengecam. Pernyataan Arteria, anggota Dewan dari Partai Banteng itu dianggap telah mengerdilkan bahasa Sunda. Koordinator Koalisi Masyarakat Penutur Bahasa Sunda, Cecep, Burud, dan Sah mengatakan pertemuan mereka menyempakati tiga tuntutan. Pertama, mendesak DPP-PDIP, menarik Arteria Dahlan dari keanggotaannya di DPR-RI. Saya tidak tahu mekanismenya seperti apa yang penting. BDIP jika memikirkan masa depan partai, terutama di Jawa Barat, dia harus mencopot Arteria Dahlan. Ini mutlak, katanya kepada wartawan. Tuntutan kedua, Koalisi Masyarakat Penutur Bahasa Sunda meminta Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI untuk memeriksa Arteria. Pernyataan Arteria Dahlan terkait bahasa Sunda dianggap tidak etis. Terakhir, mereka sepakat untuk mengkaji kasus ini secara hukum. Pernyataan Arteria Dahlan dianggap telah menimbulkan keonaran di masyarakat. Jika hasil kajian nanti menunjukkan ada celah hukum, mereka akan melaporkan Arteria Dahlan ke Polda Metro Jaya. Itu sebetulnya bisa dikenakan pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946 menimbulkan keonaran. Tapi ini akan kami kaji dulu. Kalau misalkan layak untuk diadukan, kita akan laporkan ke Polda Metro Jaya, katanya. Rencananya, pada pekan depan, pihak Koalisi Masyarakat Penutur Bahasa Sunda akan mendatangi markas DPP-BDIP di Lenteng Agung, Jakarta, serta menemui Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI untuk menyampaikan apresiasi mereka secara langsung. Kita susun dulu pernyataannya. Mungkin Senin 24 Januari 2022, depan kita akan bergerak ke sana, katanya. Semakin panas, teman-teman, terkait apa yang disampaikan oleh Arteria Dahlan, yang saya pikir ini jelas akan menimbulkan rasa tidak enak karena dianggap mengardilkan Bahasa Sunda. Walaupun Arteria mengatakan tidak ada niat untuk mengardilkan Bahasa Sunda, tidak ada niat untuk menghina Bahasa Sunda dengan argumentasi yang macam-macam lah. Tetapi intinya, orang Sunda kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Arteria Dahlan. Hanya dengan menggunakan Bahasa Sunda, kenapa harus dipecat? Karena itu, teman-teman, warga Sunda mulai bergerak, akan mendatangi gedung DPR-MPR, akan mendatangi kantor DPP-BDIP. Oke, intinya supaya Arteria Dahlan minta maaf dan yang kedua dipecat. Ini adalah hal yang serius. Kenapa begitu? Karena, menurut saya, teman-teman, Arteria kurang sensitif terkait masalah Sara, suku, agama, ras, antar, golongan. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, mungkin Arteria tidak akan mengatakan seperti itu. Berarti, intinya, Arteria tidak sensitif dengan masalah Sara. Yang kedua, saya juga berpandangan, teman-teman, Pancasila itu tidak hanya dikatakan secara tekstual. Misalkan, aku Pancasila, aku NKRI, aku NKRI harga mati. Kan tidak hanya diucapkan atau dilafalkan begitu saja. Tetapi, butuh implementasi. Dan butuh aksi real. Bagaimana menunjukkan sikap orang itu berpancasila. Bagaimana sikap orang itu ber-NKRI. Bagaimana sikap orang itu bertoleransi. Karena disana sering mengatakan intoleran-intoleran. Tetapi, tidak dipahami apa itu intoleransi. Karena itu, teman-teman, menurut saya, Pancasila tidak hanya diucapkan secara tekstual dengan kata-kata, tetapi butuh penerapan, butuh aplikasi, butuh kerja nyata, butuh aksi nyata. Jangan lupa, Anda itu wakil rakyat. Wakil rakyat. Ada Kak Jati, Pak. Yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas kali ini terkait pernyataan yang disampaikan oleh Artri Adahlan yang ternyata efeknya luar biasa. Banyak warga Sunda yang tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Artri Adahlan. Lalu, bagaimana menurut pendapat, teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.